cerita youtuber Ria Ricis pernah pecat salah satu karyawannya Ria Ricis memecat karyawannya karena hal sepele yakni gegara sang karyawan mengambil roti tanpa izin namun bukan karena soal rotinya Ria Ricis mempermasalahkan ketidakjujuran sang karyawan yang mengambil roti di dalam kulkas cerita bermula dari roti kesukaan Ricis ibu anak satu itu sengaja menyisakan beberapa potong roti untuk dimakan esok harinya namun betapa terkejutnya Ricis ketika membuka kulkas pribadi dan roti tersebut sudah tidak ada di tempat semula Ricis lantas bertanya kepada ibunya kala itu dia memang belum menikah dengan Tukurian namun ibunda Ricis mengaku tidak tahu Ricis lalu bertanya kepada karyawan yang bekerja di dapur karyawan tersebut tidak mengaku dia justru berdali kemungkinan editor youtube yang mengambil roti Ricis karena tidak ada yang mengaku Ricis mengumpulkan semua karyawannya dan bertanya soal hilangnya roti tersebut masih tidak ada yang mengaku jalan satu-satunya adalah membuka rekaman video CCTV tampak jelas karyawan Ricis yang mengaku tidak tahu itu telah membuka kulkas dan mengambil roti roti itu kemudian dibungkus dan dibawa keluar untuk diberikan ketiga orang yang berjalan kaki Ricis akui berbagi merupakan hal baik namun ia menyayangkan sifat karyawannya yang tidak jujur karyawan tersebut akhirnya diberhentikan karena Ricis selalu mengedepankan kejujuran untuk berita selengkapnya teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.com selamat menikmati